Selamat pagi pemirsa, demokrasi di Republik ini sedang dalam situasi gawat dari waktu ke waktu. Salah satu variable utamanya adalah pemilihan umum atau pemilu yang hampir selalu bermasalah dalam hal kredibilitas dan legitimasinya. Pengalaman pada pemilu 2024, terutama Pilpres 2024, dilangsungkan dengan legitimasi yang lemah dan terus dipertanyakan karena masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Sayangnya, alih-alih dievaluasi potensi celah kecurangan pada pemilu 2024 justru berpotensi direpetisi atau dimodifikasi saat pilkada 2024. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini selasa 20 Agustus 2024 dengan tema Bukan Kejahatan Main-Main bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lio. Sehat-sehat, Bang. Sehat. Kita melihat ada kejadian yang menarik nih di Pilkada Jakarta ya, Bang ya. Tapi mungkin bukan kota kosong yang kita bicarakan, tapi mungkin akan ada pasangan calon yang mungkin juga masuk dalam pilkada tidak dengan jalur yang benar. Tetapi itu belum terbukti. Juga akan dibahas lebih jauh dalam editorial, Pemirsa. Pada pagi ini editorial diberi judul Bukan Kejahatan Main-Main. Kalau kita melihat Bang Elman di banyak daerah di Pilkada 2024 ini diduga akan ada banyak fenomena paslon tunggal berhadapan dengan kota kosong. Tapi kemudian karena rame pembicaraan ini, ini tesis ya Bang. Kemudian akhirnya muncullah calon-calon pembanding meskipun Kaonan katanya ini adalah boneka-boneka. Dan di dalam konteks di Jakarta bahayanya adalah diduga mencatut KTP. Ini bagaimana Bang? Ya ini kan sudah menjadi viral ya di media sosial, bahkan juga di surat kabar, di televisi, ini kan sudah viral. Sejumlah masyarakat Jakarta protes, marah. Karena KTP-nya diduga dicatut. Sebagai pendukung. Untuk mendukung calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Independen. Dari jalur independen, pasangan Dharma dan Kun. Ya kan? Dharma dan Kun. Ini kan diduga kan gitu kan. Jadi dan yang marah ini, yang merasa KTP-nya dicatutnya juga bukan juga orang sembah ranga. Bahkan ada mantan anggota Komnas HAM. Ada juga, bahkan putranya Anies Baswedan malah. Diambil juga? Diambil juga gitu kan. Dipakai juga? Dipakai juga. Sejumlah warga masyarakat, marah dan sudah protes. Protes kepada Bapak Wasluk dan sudah mengajukan kepolisian. Nah pertanyaannya, ketika ada protes, ketika ada masyarakat yang merasa dihidupikan, KTP-nya diduga dicatut. Nah, misalnya kan Bapak Wasluk dan KPU kan harus serta-merta mengusut. Periksa dulu ya? Harus periksa dulu. Harus membuktikan kebenarannya kan gitu. Tidak boleh abai. Tapi yang aneh, tiba-tiba tadi malam pasangan ini sudah ditetapkan sah untuk mendaftar. Dia sudah boleh, dia sudah memenuhi syarat sah untuk mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk periode 2024-2009. Ini pertanyaannya, Bapak Wasluk dan KPU mau kemanakan keberatan kemerahan masyarakat yang konon katanya KTP-nya dicatut. Nah ini, ini apakah mau diabaikan, mau dibiarkan, masa bodoh, si terserah. Pokoknya ini sudah putus. Ini sudah menuh syarat. Ini kan menjadi soal besar. Memang menjadi sesuatu yang aneh ketika dugaan itu ada, Bang Ilman. Tapi beberapa teman saya bilang, tidak usah heran lagi, Leonard. Kenapa? Karena di Februari yang lalu kan juga banyak mirip-mirip kejadian seperti ini. Banyak orang yang memprotes. Tapi Bapak Wasluk biasanya akan mengatakan, kami tidak menemukan cukup bukti. Sehingga kemudian pasangan itu bisa melenggang. Jadi dalam kondisi pilkada ini, hal serupa akan terjadi, Bang. Apa benar demikian? Kita akan bahas. Dan pemirsa inilah editorial Media News 1 hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Bukan kejahatan mainan. Bukan kejahatan main-main. Demokrasi di Republik ini betul-betul sedang dalam situasi gawat. Demokrasi di ujung betaka karena dari waktu ke waktu. Salah satu variabel utamanya yaitu, Pemilihan umum atau pemilu hampir selalu bermasalah dalam hal kredibilitas dan legitimasinya. Pemilu ialah penyangga demokrasi. Kalau salah satu penyangganya terus terkikis legitimasinya, pasti lambat laun demokrasi itu akan robo. Sungguh disayangkan, pengalaman kita 6 bulan lalu ketika pemilu 2024, terutama Pilpres 2024 dilangsungkan dengan legitimasi yang lemah dan terus dipertanyakan lantaran masifnya, pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Kiranya tidak menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Alih-alih menutup potensi celah kecurangan pada pemilu 2024 yang mungkin bakal direpetisi atau dimodifikasi saat Pilkada. Penyelenggara pemilu malah seolah membiarkannya tetap menganga. Kompetisi pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya dapat dilangsungkan dengan lebih baik, lebih kredibel, lebih berintegritas, nyatanya justru juga diwarnai dengan dugaan maraknya kelancungan-kelancungan. Bahkan kalau kita lihat dari kasus terbaru yang bakal amat mencoreng penyelenggaraan Pilkada, keculasan justru dilakukan oleh calon independen atau perseorangan. Padahal sejujurnya mereka para calon perseorangan itu diharapkan bisa menjadi antitesis atau setidaknya menjadi penyeimbang dari dominasi Pilkada yang dikonsolidasikan menjadi monolit tanpa alternatif. Dugaan kecurangan itu terahmat benderang dan nyata-nyata dilakukan oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan pada Pilkada Jakarta yaitu Dharma Pongrekun Kunwardana, sungguh keterlaluan. Demi mengamankan syarat dukungan masyarakat, mereka mencatut tanpa izin pengguna nomor induk kependudukan atau NIK warga DKI Jakarta. Memang bagi calon perseorangan, untuk memenuhi persyaratan pencalonan sangat berat, rumit, juga kompleks. Tak dimungkiri, banyak bakal calon perseorangan yang gagal sebelum bertanding karena tak sanggup memenuhi syarat dukungan yang berat itu. Akan tetapi, bukan berarti hal itu boleh dijadikan alibi untuk mencari jalan pintas dengan seenaknya menggunakan data pribadi warga untuk memanipulasi dukungan kepada mereka. Jelas, tindakan itu bukan sekadar pelanggaran administratif atau prosedural. Melihat banyaknya laporan pencatutan identitas itu, gamblang untuk dinyatakan ada dugaan unsur kejahatan dalam tindakan yang dilakukan pasangan Dharma Gun tersebut. Pertama, dalam konteks pilkada, pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan melanggar, itu melanggar pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Ancaman hukumannya paling singkat pidana 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Penyalahgunaan data pribadi juga masuk dalam ranah pidana yang lain. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, ada ancaman pidana 10 tahun bagi mereka yang menyalahgunakan data pribadi. Banyak lagi ancaman hukuman yang bisa disangkakan kepada pasangan itu jika kita buka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang jelas, tindakan itu juga melanggar Undang-Undang dan ketentuan syarat perseorangan dalam kontestasi pilkada. Artinya, hal itu merupakan kejahatan yang bukan main-main. Di sisi lain, tindakan itu juga semakin menginformasi bahwa persoalan serius dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi pemilu yang terus menggerogoti penyelenggara pemilu rupanya masih bersemayam. Kasus pencatutan data warga di Pilkada Jakarta ini menjadi contoh akibat yang amat nyata ketika niat jahat atau mens rea berpadu dengan lemahnya pengawasan dan verifikasi yang terkesan serampangan. Karena itu, sembari menanti proses hukum pidana kasus pencatutan data warga tersebut, KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI semestinya tidak ragu membatalkan pencalonan pasangan Dharma Kun demi menjaga integritas proses pilkada sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang terus terkoyak. Sekali kelancongan itu dibiarkan, lagi-lagi yang akan dipertaruhkan ialah masa depan hukum dan demokrasi di negeri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana masih bersama kami di Editorial Midi Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu FHUI Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Elman. Sehat selalu. Sehat-sehat. Mbak Titi, kalau kita lihat tadi malam sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta bahwa paslon independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana itu bisa mendaftarkan diri sebagai bakal cagup dan bakal cawagup. Walaupun memang tetap sedang diselidiki katanya ya pencatutan, dugaan pencatutan KTP. Kalau Anda lihat yang dilakukan KPU Jakarta itu benar atau salah, Mbak? Ya ini bukan soal benar dan salah lagi ya tapi itu sebuah keputusan yang sudah terprediksi sejak awal, bahkan sebenarnya pada suatu hal yang baru. Kalau kita agak flashback ke pemilu legislatif 2024 pada waktu itu kan juga banyak narasi atau dugaan soal manipulasi verifikasi partai politik yang bahkan bergulir sampai RDP di DPR oleh masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya KPU pada waktu itu juga tetap lanjut tetap go ahead begitu. Nah dalam konteks ini ya dugaannya akhirnya pendekatannya administratif dan prosedural hanya sebatas mengurangi angka-angka yang dilaporkan dicatut oleh publik. Jadi dukungan itu bukan sesuatu yang substansial soal integritas, kredibilitas, ketahian tapi soal angka begitu. Karena yang lapor hanya 400 sementara yang dinyatakan sah itu 700 ribu lebih apalah makna 400. Padahal 400 itu soal betul-betul menyangkut konstitusionalitas hak pilih warga untuk memilih calon yang betul-betul apsah. Jadi memaknai hak pilih itu bukan sekedar warga bisa memilih Bang Leo tetapi warga bisa memilih calon yang lahir dari proses yang konstitusional dan apsah. Apsah itu dalam artian bukan sekedar syaratnya ada tetapi betul-betul menggambarkan kebenaran. Nah sekarang kan publik lingkupi keraguan betulkah yang ditetapkan memenuhi syarat itu tidak ada data tercatut sebab satu saja data tercatut itu menggugurkan pencalonan dari persyaratan yang diklaim tah tersebut. Sementara sebagai publik Jakarta saya yakin tidak pernah tahu siapa yang dinyatakan 700 ribu memenuhi syarat itu siapa orangnya? Karena yang bisa dicek itu kan hanya dukungan individu melalui instrumen NIK. Jadi kita hanya bisa mengecek kalau kita tahu NIK-nya. Saya yakin tidak ada yang tahu NIK 700 ribu sekian itu selain dari KPU dan bakal calon. Jadi ini bukan lagi soal benar atau salah. Karena kalau dicari mau benar pasti akan ada instrumen pembenarnya dengan berbagai argumentasi bahwa tahapannya sudah selesai dan lain sebagainya. Tapi kan ada hal yang sangat substansial yang selalu ditekankan bahwa ini menyangkut konstitusionalitas dan keadilan substansial. Jadi warga itu jangan diharap misalnya mereka bagi saya sih gimmick saja ya menunda sampai 23-59 bahwa seberapa banyak masyarakat yang akan mengeluhkan. pertanyaannya juga tidak semua warga kan terpapar. Misalnya baru saja ada yang sadar setelah 23-59 bahwa mereka 23-59 WIB semalam ya bahwa datanya disatut begitu. Tapi lebih dari itu mestinya menurut saya sih Bawaslu semalam itu bisa merekomendasikan penundaan tidak tergesa-gesa pencermatan ulang. Karena hal yang sama pernah dilakukan Bawaslu ketika memperpanjang durasi penyerahan syarat dukungan dengan klaim bahwa silonnya bermasalah. Nah, ini juga kan ada laporan masyarakat ratusan yang datanya disatut kenapa tidak menggunakan pendekatan keadilan substansial yang sama. Kalau yang dulu keadilan substansialnya buat talon memperpanjang durasi penyerahan dukungan dengan alasan silonnya bermasalah kenapa sekarang tidak menggunakan pendekatan yang sama tapi untuk kepentingan pemilih. kan juga pendaftaran masih lama tanggal 27 sampai 29 dan Bawaslu bisa melakukan itu nah jadi bagi saya sih tidak terkejut ya karena ya pendekatannya beda prosedural begitu. Mbak Titi kalau ya ini berbaik sangka lah kita kan tadi beritanya polisi meminta warga yang merasa dicatut KTP-nya melaporkan kalau kalau misalnya itu memang benar dilakukan dan kalau memang benar terbukti itu dicatut polisi mendapatinya paslon ini bisa didiskualifikasi atau bagaimana Mbak? Ya dia ada beberapa aspek ya jadi ada aspek tindak pidana pilkada lalu juga bisa dugaan tindak pidana administrasi kependudukan pelindungan data pribadi dan juga undang-undang ITE kalau di undang-undang pilkada sendiri itu subjek hukumnya setiap orang kalau dia memang terbukti memanipulasi itu di salah satu pasal di 185A itu ancaman hukumannya 32 sampai 72 bulan artinya kan di atas 5 tahun nah satu seorang calon itu kan tidak boleh terpidana ya kalau pun dia mantan terpidana ancaman hukuman 5 tahun atau lebih itu jadinya 5 tahun untuk ditakman calon jadi sepanjang bisa dibuktikan dan ada keterlibatan pasangan calon bahkan menurut saya sih mendiamkan tidak memeriksa tidak memalidasi sekedar mengandalkan dukungan dari relawan ya itu sama saja dengan pembiaran sudah masuk turut terpak begitu jadi misalnya proses hukum harus jalan dengan terbuka transparan dan akuntabel sehingga kita merasa tidak dikelabui begitu ya sekedar formalitas kalau begitu kita tetap harus bersemangat mengikuti pilkada khususnya di Jakarta ini atau ya ya begitulah begitu bagaimana Tumpah Titi ya memilih atau tidak memilih itu kan hak warga ya jadi kita tidak juga bisa paksakan begitu jadi ya kita juga tidak bisa memaksa kalau warga merasa bahwa yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang dia yakini calon yang layak tapi menurut saya tetap datang ke TPS masalah digunakan dengan memilih calon atau memilih kolom kosong yang ada di surat suara ada banyak tuh kolom kosong begitu itu juga bentuk ekspresi politik kalau di eranya Orde Baru disebut dengan golput golput itu bukan artinya tidak datang ke TPS tapi mengekspresikan pilihan dengan cara berbeda dan tidak memilih calon itu juga hak politik baik baik kita harapkan bahwa kebenaran masih ada di republik ini dan negara ini masih negara hukum supaya kemudian orang tidak lagi berani main-main melakukan kejahatan Mbak Titi Angra ini terima kasih sudah mencerahkan kami selamat pagi selamat pagi menjadi aneh menjadi aneh Bang ketika tadi yang dikatakan Mbak Titi kalau kemudian nanti terbukti memang ada yang dicatut artinya orang yang mencatut ini bisa jadi kena pidana dan kalau proses pencalonannya terus berjalan kan nanti berkejaran dengan waktu dengan proses pidananya kalau memang benar artinya legitimasi dari pilkada ini khususnya kepada paslon independennya ini menjadi tidak ada dong Bang bagaimana Bang? ya sebetulnya kan ketika ada keberatan masyarakat ya pengaduan masyarakat dugaan pencatutan KTP-nya mestinya kan Bawasdor harus segera melakukan pengusutan kan sebelum itu clear mestinya kan penetapan ini kan bisa ditunda memang itu kan tahapannya tadi malam memang sudah harus penetapan tetapi ketika ada persoalan ketika ada keraguan ketika ada keberatan ketika ada dugaan pidana kan ini kan tidak boleh dibiarkan kan tetap sebetulnya kan semua penyelenggara ya KPU ya Bawasdor termasuk juga penyelenggara negara harus tetap menjaga kredibilitas pilkadanya untuk menjaga kredibilitas pilkadanya maka semuanya harus betul-betul sesuai dengan aturan aturan mengatakan tidak boleh ada pencatutan KTP ketika ada dugaan pencatutan ini kan harus diusut dulu itu kan logika hukumnya kan begitu jangan karena terdesak tahapan lalu ditetapkan bagaimana wujud bagaimana sebetulnya apa ya kedudukan penetapan itu ketika yang ditetapkan ini belum clear kan itu persoalan ini kan persoalan hukum nanti bagaimana kalau masyarakat tetap protes jangan lupa jangankan ratusan satu KTP aja kalau itu terbukti dicatut dicatut itu batal loh pidana langsung ya pidana itu kan itu kan minimal dia melanggar apa itu ya prosedur administratif kan gitu artinya cacat kan betul jadi ketika ada yang ada yang cacat maka ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akibatnya ya gugur kan gitu nah isinilah sebetulnya pentingnya bahwa wasul itu sejak dari awal harus ketat mengawasi ini jangan-jangan nanti ini kan mohon maaf ya ini jangan-jangan nanti tuduhan masyarakat bisa-bisa oh ini ya untuk untuk mau mengejar agar jangan sampai kotak kosong ini kan ini kan bisa padahal mungkin tidak ada niat seperti itu kalau masyarakat ini persisnya dia pasti lebih suka ada lawan tanding ada manusia lawan manusia tetapi ketika lawan tanding itu tidak munusyarat maka ada wadah yang disiapkan untuk itu itu namanya kotak kosong walaupun kotak kosong ini kan bisa kategori darurat demokrasi masa kita memilih kotak apa bedanya kotak kosong dengan hantu kan memang hantu bisa pimpin daerah kota kosong itu bisa mimpin tapi daripada karena kan tidak boleh tidak ada lawan tanding nah disini jadi lagi-lagi pemerintah harus menjaga jangan nanti pilkada dilanjutkan tetapi masyarakat mengatakan ini kan pilkada-pilkadaan ini jangan kalau melihat proses dari pasangan yang kita lihat gambarnya ini Dharma Pongrekun dan Kunwardana mereka mengatakan bahwa yang diduga dicatut itu bukan mereka yang lakukan tapi mereka percayakan pengumpulan KTP itu kepada tim sukses mereka itu mereka bisa tetap salah kalau nanti terbukti itu dicatut atau memang itu kesalahan tim suksesnya tetap salah tetap salah karena saya mau tanya apakah memang yang mengumpulkan ini kan dikasih kepercayaan dikasih kewenangan cari kan relawan ini kan nah ini yang harus diberifikasikan nah tetap ketika ada relawan melakukan pencatutan misalnya inisiatif sendiri ini ya kita catut saja supaya Pak Dharma ini bisa lolos begitu tetap salah karena amanatnya dari dia tetap salah kan ingatkan jangan ada KTP yang dicatut loh terbukti satu aja batal kita ini jadi kesalahan relawan itu tetap harus dibebankan kepada calonnya gak bisa jadi jangan gak boleh saya gak mau tau kok gak mau tau kalau supaya tidak mau tau kau sendiri aja dia cari mampu gak dia mencari KTP sebanyak 500 ribuan 600 ribuan kan gak mampu kalau memang ternyata benar bahwa ada rekayasa di dalam pencalonan paslon independen ini apa kabarnya kualitas pilkadanya apa kabarnya kualitas kepemimpinan Jakarta nanti siapapun yang memimpin lima tahun ke depan kita akan bahas selepas jeda Bang Elman dan bisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan dulu pendapat dari Pemisah Metro TV kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Lio selamat pagi Bung Elman selamat pagi Pak Ondo bagaimana nih Pak ini ada dugaan pencatutan KTP mungkin bagaimana menurut Anda silakan Pak bukan dugaan lagi ya faktanya Anies sudah mengatikui anaknya dicatut jadi sudah fakta itu ya fakta oke bukan dugaan demokrasi di Republik ini betul-betul sedang sakit Bung Lio karena salah makan obat kali ya demokrasi lambat laun akan robo hanya karena oknum-oknum yang kehausan kekuasaan pemilu pilkada bukan lagi penyangga demokrasi tapi penyangga penguasa sepertinya di 2024 usia DKJ pilkada itu milik DW ya partai berkumpul ria mematikan calon potensial dan membiarkan rakyat memilih kotak kosong atau memilih calon independen siluman ayo harusnya diusut itu jatuh saya pernah bilang di Metro TV ini kebetulan Bung Lio dan Bung Lelman juga awas ada calon independen bayaran suruhan kekuatan tertentu faktanya ini ada kan menurut saya sebetulnya tidak harus nunggu lapor pengawasan yang benar itu adalah bila ada indikasi catat KTP langsung aja jemput bola ke melu atau bawa seluruhnya itu jangan nunggu rakyat rakyat itu gapteg sebagian besar gak ngerti gimana ngecek-ngeceknya dan satu saya miris sekali ya kok ada orang yang tidak terkenal mau buang waktu mau buang duit untuk mencalonkan diri jadi cagup-cawagup kenapa ya siapa pengermaan orang yang bernama Dharma ataupun Bunguardana itu aku gak kenal itu loh kok berani ya mencalonkan diri jadi itu mungkin suruhan jenisnya jangan berharap lah KPU buat dulu menguruh rakyat lapor kalian harus jemput bola usut itu yang mencatat nama sesungguhnya satu saja yang sudah terlihat terdata mencatat jangan buru-buru disahkan harusnya ditunda dulu diusut dulu dan saya menyarankan ini biar ada calon independen tandingan ya Ahok, Rano Karno atau Anis yaudah kalian cerahkan itu relawan kalian untuk mengutuhkan tandatangan bata agar kalian juga bisa ikut jadi dalam independennya tiga malah ya demikian terima kasih terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi Jawa Barat untuk pendapat anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ondo ada Pak Eduard di Curup Bengkulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Bu Kelewana selamat pagi Bu Kehilman silahkan Pak Eduard kenapa ini heboh Jakarta ini memang strategis tapi ada yang anomali di Jakarta ini saya sebelum memasalah soal pemilihan gubernurnya gubernurnya dipilih wali kotanya ditunjukkan ini agak anomali sebenarnya harusnya wali kota yang punya masyarakat itu yang dipilih gubernurnya yang ditunjuk harusnya begitu kalau logika di daerah lain tapi ini memang Jakarta agak strategis dan agak khusus soal pemilihan ini rakyat-rakyat cerdas lah pilihlah pemimpin yang betul-betul memberikan manfaat dan mudah arat bagi rakyat sendiri nanti usus rakyat DKI dan umumnya bangsa Indonesia kenapa? karena Jakarta ini betul-betul strategis strategis kenapa? kalau dia bertentangan dengan program pemerintah pusat makanya ya akan banyak rakyat sendiri yang dirugikan kenapa saya bilang begitu ya rakyatnya yang dirugikan kita kepengen rakyat memilih dengan baik lagi terpilihlah kalau ada yang independen saya minta Anies seperti kata Pak Ondo carilah dukungan kenapa partai ini kita sesalkan partai-partainya kenapa partai nggak ada kadar yang baik sih kenapa atau memang orang yang ditunjuk sekarang itu yang mereka bikin koalisi itulah yang terbaik mungkin kan menurut pandangan jadi kita nggak bisa bersuhuzon juga mungkin inilah yang terbaik kalau nggak partai berarti selama ini penggadarannya nggak berhasil kenapa? lah ya mana kadar baiknya tonjolkan dong pilih mereka ajukan mereka kenapa nggak berani Pak Eduard kalau kita bicara soal dugaan pencatutan KTP Pak itu kalau terbukti itu Anda setuju tidak bahwa siapapun itu harus didiskualifikasi? jelas aturannya begitu aturannya begitu kita kan negara hukum kalau memang hukumnya begitu ya diskualifikasi kalau memang ada tetapi kan kalau dia misalnya memenuhi syarat kan syaratnya minimal 20% gitu ya ya 20% dia terpenuhi ada yang lainnya dicatut ya itu lain masalah saya nggak tahu itu aturannya gimana tapi kalau dibawa 20% terpenuhi karena cuma mencatut nah ini oke memang harus ditindak lanjut kita berharap itu aja pemimpin Jakarta itu adalah orang yang terbaik saya nggak yang saya sesalkan partai nggak punya kadar yang terbaik berarti untuk dicalonkan atau mereka berpikir inilah calon yang terbaik yang sudah mereka pertimbangkan terima kasih terima kasih Pak Edward dicurup bengkul untuk pendapatan anda selamat pagi Pak di belakang Pak Edward ada Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion selamat pagi selamat pagi Selamat pagi Pak Bion silahkan Pak pendapatan anda Pak baik jadi begini Pak Bion dengan dia pembegalan terhadap proses demokrasi menjadi sebuah juran demokrasi yang notabene rakyat menjadi menderita persoalannya adalah ketika adanya calon independen dicatut nama-nama rakyat BKI dalam rangka hubungan terhadap calon tentu disini persoalannya ada tiga kalau saya lihat kaji ibu beliau bagi buah pertama adalah disini kan KPU sebagai institusi dalam rangka melaksanakan pembuatan itu melakukan sertifikasi pakual tanda proses penetapan calon yang akan menjadi calon nantinya dalam keputusan yang terkadang ini nah tentunya KPU disini harus hati-hati dalam penetapan calon nah disini ada unsur unsur Pradugata bersalah Chris Samson Opiniation kita tidak menunggu karena ini proses adanya proses pelanggaran kesejahtera yaitu undang-undang IC maupun nanti adanya pelanggaran undang-undang PIKADA nah masalahnya sekarang peningkia pengawat pemilu ini untuk segera bergerak ingat ini dalam tidak ada pemilu berlaku azaz ini spesialis berogat ini generalis artinya balas hari interval waktu mereka berkata itu menjadi dalawarza baik jadi dalam hal ini saya menyarankan atau memberikan himbauan kepada PANWAS maupun aparat penegak dalam rangka melakukan penyidikan terhadap proses adanya pelanggaran hukum terhadap calon independen untuk segera dilakuin segera bergerak ya segera bergerak lalu yang kedua singkat kita masih berkaca dengan filtren berkaca dengan filtren bahwa itu sedang menjadi pelanggaran konstitusi yang sedang direkai oleh kelompok kelompok ilip ini ekonomi politik kekuasaan untuk mensusahkan calon yang akan berkuasa di republik ini yang melanggar konstitusi baik 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 terima kasih Pak Biondi Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak kalau kita melihat pendapat para pemisah mereka juga berpikir masing-masing tapi kita akan bahas selepas jeda dan pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini bagaimana tadi para pemirsa mengatakan bahwa ya pengawas terutama ya tadi Pak Ondo mengatakan pengawas ya bekerja dong jangan menunggu masyarakat lapor jangan-jangan nanti masyarakat tidak ada yang lapor akhirnya nanti dianggap bahwa memang itu murni tidak ada pencatutan bagaimana Bang emang logikanya Pak Ondo ini yang benar menjadi pertanyaan pertanyaan masyarakat sebetulnya apakah Bawaslu Panwas bekerja atau tidak atau bekerja setelah ada laporan nah itu-itu kan sebetulnya kan ada atau tidak ada laporan pengaduan kan mereka kan harus bekerja ini kan rentan soal soal KTP ini kan pasti rentan pasti kemungkinan dicatutkan besar pasti ada kan pasti ada nah disinilah sebetulnya sejak dari awal Bawaslu itu Panwas ya harus melakukan pengawasan katakanlah sekian sekian banyak KTP tiap satu ribu KTP ambil sampelnya purifikasi random check lah ya random check gitu kan setiap setiap seratus gitu lah baik gampangnya kan setiap seratus random check kan gitu kan benar benar tidak benar gak nih dicek kepada orangnya memang benar benar gak serahkan kan itu kan harus dilakukan pertanyaannya kok kok tiba-tiba heboh hebohnya apa setelah masyarakat mengadu setelah masyarakat keberatan dan ketika ada pengaduan ini pun diabaikan kita bisa katakan diabaikan karena tiba-tiba sudah disahkan untuk boleh mendaftar artinya artinya kalau ketentuan hukum orang yang sudah dinyatakan memenuhi syarat siap untuk mendaftar maka dia murni sudah murni tidak ada lagi cacat disini kan kan begitu logikanya kan sekarang pertanyaan kita sekarang bahwa seluruh sama KPU mau mau kemanakan itu pilkara keberatan dari masyarakat itu oke apakah diabaikan begitu saja dan kalau itu diabaikan bagaimana kredibilitas pada pilkada ini orang kan seperti yang kita uterakan tadi kan bisa-bisa nanti masyarakat ah ini mah pilkada-pilkadaan atau mungkin ada anggapan begini bang ah toh kalaupun nanti maju paslon independen ini pasti akan kalah ya sudah lah tidak usah terlalu repot lah mengurusinya itu bagaimana bang tidak boleh begitu setiap paslon yang sah ikut pilkada maka peluangnya menang tetap seimbang seimbang ya seimbang apalagi kalau dua 50-50 ini bisa menang ini bisa kalah meskipun yang itu independen yang ini dibukung sekian partai dan penghargaan penyelenggara pemilu terhadap paslon ini harus sama nah yang membedakannya nanti adalah pilihan masyarakat masyarakat akan menentukan mana yang menang kalau itu kan soal pilihan dan itu subjektif jadi itu yang menjadi soal buat masyarakat sekarang ini apakah begini pilkada apakah suara rakyat itu dibiarkan coba bagaimana perasaan masyarakat yang KTP-nya diduga dicatut itu apakah menangis dia dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa kepada dia saya tidak pernah menginginkan dia tapi dia menang dia boleh kan gitu kan jadi disini menurut saya sih ya pemerintah juga harus ikut ikut campur lah dan penegak hukum tidak boleh abai tidak boleh mengatakan ah ini urusan pemilu dia harus ikut karena ada masyarakat yang keberatan dan ada dugaan tindak pidana walaupun itu mungkin pidana apa itu undang-undang kepilkadaan itu jadi menurut saya sih ya keliru besar kalau keberatan masyarakat ini dibiarkan keliru baik kita harus tunggu sama-sama seperti apa karena saya masih percaya Bang Elman Indonesia masih negara hukum walaupun Bang Elman termasuk tertawa tapi kita berharap betul bahwa apa yang terjadi ini tidak dibiarkan dan suara rakyat masih suara Tuhan saya tertawa bukan saya gak setuju ya kenapa Bang kan boleh dong tertawa boleh tidak dilarang kita doakan sama-sama Bang Elman Sarki terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Bang semoga lagi pemisah menjaga meruah demokrasi tentu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk kita saya dan Anda terlebih saat demokrasi dalam situasi gawat seperti saat ini kita semua tidak boleh diam evaluasi mendasar pelaksanaan pemilu juga pilkada harus segera dilakukan agar pemimpin yang terpilih benar-benar legitimat memiliki legitimasi kuat dan pemisah demikianlah editorial media Indonesia untuk pagi ini saya Leonard Samosi berterima kasih terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi Terima kasih.